Dan untuk mengetahui terkait dengan kasus video asusila artis Gisela Anastasia Menggegerkan publik November 2020 lalu Sudah bergabung bersama kami Pitra Romadoni Pelapor video asusila Gisela Anastasia Assalamualaikum, selamat sore Mas Pitra Halo, dengan siapa? Dengan Abraham dan Stefani di studio Selamat sore, Mas Pitra Selamat sore, Mas Abraham Langsung saja kami menanyakan kepada Anda Sejauh ini bagaimana Anda melihat proses hukum Yang terjadi pada kasus video asusila Yang melibatkan GA dan MYD Bung Pitra Ya, Bung Abraham Bagaimana tanggapan Anda soal proses hukum yang sedang berjalan Hari ini MYD diperiksa GA tidak hadir Tapi secara umum sebagai pelapor Apa yang ingin Anda sampaikan? Yang pertama, saya apresiasi kepada MYD Karena sudah kooperatif hadir ya Terkait dengan pemeriksaan sebagai statusnya Sebagai tersangka di Polda Metro Jaya Akan tetapi saya mendapatkan informasi Saudari GA tidak hadir untuk memenuhi panggilan polisi di Polda Metro Jaya Saya kira ini yang perlu dikaji Apakah ketidakhadirannya ini memiliki kepentingan yang lebih Yang lebih bisa dikesampingkan atau tidak? Karena status daripada GA ini sudah menjadi TSK Saya kira orang yang dimintai keterangan sebagai TSK Harus kooperatif dalam memenuhi ataupun menghadiri panggilan resmi dari pihak kepolisian Mas Fitra, kalau kita tarik kembali Apa sebenarnya alasan Anda melaporkan GA dan MYD? Yang pertama alasannya itu dampak buruk kepada masyarakat kita Khususnya di sini pada anak-anak Apalagi di zaman pandemi sekarang Sistem belajar mengajar itu secara daring atau secara online Nah untuk itu, untuk memerantas penyebaran video asusila tersebut Perlu dilakukan tindakan tegas terhadap para pelaku yang melakukan tindakan asusila Baik pemerannya maupun penyebarnya seperti itu Ya Mas Fitra, banyak pihak yang menilai Giselle ini merupakan korban Karena video yang dibuat untuk konsumsi pribadi disebarluaskan tanggapan Anda? Saya tidak sependapat dengan beberapa pihak tersebut Itu saya mendukung penuh upaya Polri Dalam melakukan tindakan tegas terhadap para tersangka ini seperti itu Mungkin rekan-rekan lain melihat dari sudut pandang sosial Bukan dari sudut pandang hukum Karena dari segi sudut pandang hukum Tentunya rekan-rekan penyidik dalam hal ini Polda Metro Jaya telah melakukan pendalaman dan penggajian Terhadap suatu peristiwa tindak pidana Baik dalam pemeriksaan saksi-saksi Pemeriksaan ahli Yang dilengkapi dengan bukti forensik Maupun petunjuk surat sesuai dengan kitab undang hukum acara pidana Jadi pernyataan Tadi suatu yang pripat Sudah dikonsumsi publik Apakah masuk kategori pripat? Nah itu yang menjadi permasalahan Ini kan deliknya aduan Yang ingin saya tanyakan Apa kira-kira kerugian material Sehingga Anda beranggapan bahwa sudah tepat ini Di proses pidana? Sebelumnya saya luruskan dulu Ini deliknya bukan delik aduan Akan tetapi ini adalah delik pidana murni Delik pidana murni Siapapun orang bisa melaporkan delik pidana murni Bukan hanya saya saja Akan tetapi masyarakat Indonesia Persoalannya sekarang ini Adalah muncul penyebaran video asusila di tengah-tengah masyarakat Dan ini sudah menjadi konsumsi publik Dan sudah ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia Nah ini menjadi delik pidana murni Karena apa? Karena telah merugikan jutaan rakyat Indonesia Kerugiannya dimana? Menurut Anda kerugian yang bisa diukur secara material Sehingga pidananya bisa berlanjut Sampai pada meja hijau itu seperti apa? Ya saya tetap mengacu kepada pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang ITE Yang mengatakan Barang siapa dengan sengaja tanpa hak Menyebarkan konten yang bermuatan kesusila Maka dipidana penjara 6 tahun Dan denda 3 miliar Jadi kerugiannya itu yang pertama Masyarakat kita telah mengkonsumsi konten yang bermuatan asusila Yang menjadi persoalannya adalah Pelaku ini diduga adalah public figure Public figure adalah contoh di tengah-tengah masyarakat kita Apakah seorang public figure itu Ya diperkenankan melakukan tindakan-tindakan asusila Ini yang menjadi contoh patologi sosial kepada masyarakat kita Dikhawatirkan apabila ini dibiarkan Maka bakal ada lagi orang yang melakukan tindakan-tindakan asusila tersebut Ini yang harus kita catat dan harus kita garis bawahi Bahwasannya penyebaran video asusila Baik itu artis maupun tidak harus Diblokir Harus dilawan seperti itu Kalau bukan public figure kemudian video asusila tersebar Artinya tidak perlu sampai dilaporkan ya Bung Pitra Ya ini adalah tugas pihak kepolisian Yang namanya penyebaran video porno Baik itu public figure atau tidak Itu harus diberantas Nah yang menjadi persoalannya sekarang Public figure Pengertian public figure adalah Figure yang diidam-idamkan oleh jutaan rakyat Indonesia Seogianya seorang public figure harus memberikan cerminan yang baik Cerminan yang terpuji Jadi agar ini tidak menjadi contoh Karena seorang public figure harus dilakukan tindakan tegas Agar ada efek jera Ataupun sanksi moral Dari pihak kepolisian Yang melakukan pengusutan dalam kasus ini Nah kalau kita biarkan Berarti adanya pembiaran terhadap peristiwa pidana Jadi kita juga sebagai Masyarakat Indonesia bagaimana Mendidik Meskipun Membangun psikologis generasi muda kita Apabila dipertontohkan dengan Konten-konten yang bermuatan asusila tadi Seperti itu Justru karena public figure itulah yang harus diberikan Contoh yang baik Oke Bung Pitra Selain bahwa melaporkan kasus ini Saya mendengar Anda juga Sampai meminta Menyarankan untuk Dua tersangka ini Gisel dan MJD Meminta maaf depan publik Terkesan personal sekali jadinya Apa dibalik ini semua Ya yang pertama Itu memang hal yang memang Ya haruslah Saya dilaksanakan Terlebih dahulu Yang bersangkutan Mestinya meminta maaf kepada Tuhan Yang maha kuasa Baru yang kedua keluarga Baru kepada masyarakat Indonesia Kenapa saya menyarankan Meminta maaf kepada publik Karena beliau-beliau ini adalah public figure gitu Public figure itu adalah Orang yang dicontoh Jadi Apakah Kesalahan itu Ya Justru diidam-idamkan Diilulukan Semestinya Kesalahan itu diperbaiki Minta maaf kepada masyarakat Jangan ditiru Hal-hal tidak terpukung Ini kan kalau kesannya minta maaf kan Kita kan Kalau berbicara soal Asas hukum kan Ada praduga tidak bersalah Belum tentu bahwa yang bersangkutan juga nanti Ketusan inkrahnya bersalah begitu Mengapa minta maaf itu sangat diperlukan dalam proses hukum yang sedang berlangsung Ya Yang pertama Mengapa meminta maaf Karena sudah ada penetapan tersangka Ya Dari pihak kepolisian Penetapan tersangka ini Sebelum kita undang hukum acara Pidana artinya Adanya bukti permulaan yang cukup Terhadap seseorang yang juga melakukan tindak pidana Oke tapi presumption of innovation tetap dianut ya Bung Fitra ya Itu jelas Kita tetap menjunjung tinggal sepraduga Karena apa? Karena yang bersangkutan sudah mengakui Bahwasannya itu videonya Berdasarkan informasi yang kita terima Yang kedua Yang bersangkutan juga mentransfer kepada MYD Seperti itu Jadi kan itu videonya sendiri Itu kan tidak layak dipertontonkan Setidaknya untuk mengobati hati masyarakat ini Ya Meminta maaf dong Kepada publik Bahwasannya ada video yang bersangkutan tersebar Walaupun itu tidak disengaja Tapi sudah menjadi konsumsi publik Dan tidak layak ditiru Ataupun ditonton Ataupun ditonton oleh anak-anak di bawah umur Seperti itu Terima kasih Untuk waktu Anda Berbincang bersama kami Bung Fitra Romadoni Pelapor kasus asosila Yang melibatkan GA dan MYD Terima kasih telah menonton